Good morning, jumpa lagi dengan Kudebaro Mulia di Narasti Pagi dengan sejumlah berita terkini. Pertama, ada update terkait kejanggalan di TKP pembunuhan Brigadir Yosua, serta gempa yang mengguncang Cianjur dan wilayah sekitarnya. Selain itu, dari mancanegara ada menteri-menteri di Jepang yang kompak mundur, Türkiye serang suria, serta pemenang American Music Awards 2022. Berikut informasi selengkapnya. Setelah libur sepekan, sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua berlanjut dengan agenda pemeriksaan para saksi yang menyebut adanya kejanggalan di TKP. Kemarin 21 November 2022, ex-Kasatres Krim Polres Jakarta Selatan AKBP Rituan Soplanit kasih kesaksian ketika dirinya melakukan olah TKP pada 8 Juli 2022 lalu. Rituan bercerita saat situasi tegang di TKP. Ia menyebut Ferdi Sambol lebih galak saat itu, hingga bikin Rituan tertekan. Lebih lanjut terkait posisi mayat Brigadir Yosua, Rituan bilang dalam posisi telungkuk. Ia mengaku masker Brigadir Yosua masih menempel. Selain itu, Rituan membeberkan temuan 10 selongsong peluru di lokasi kejadian dengan 7 peluru masuk ke tubuh Yosua. Seluruh proyektil ditembakkan pakai senjata api yakni Glock 17. Rituan juga mengaku dirinya sempat diintimidasi oleh Ferdi Sambol saat hendak meninggalkan lokasi kejadian. Waktu terlalu cepat untuk saya bisa terkecuali saya mengambil persiwa dan saya mulai dari awal. Bisa konsen. Sama kamar saya sudah pasti. Ini kan saya juga datang juga kan saya sebagai korban juga. Saya di-prank juga kalau saya bilang. Dari awal persidangan ini saya tidak menceritakan ini. Karena saya anggap ini etika persidangan, saya menceritakan bukan meyakinkan hakim. Tapi saya sebagai saksi perbalisan maupun institusi, saya menceritakan fakta. Selain Rituan, salah satu penyidik yang melakukan olah TKP, anggota unit identifikasi Satras Krim Polres Caksel, Bripto Danufajar Subekti, juga mengaku menemukan sejumlah kejanggalan. Mulai dari tak ditemukannya bercak darah di sekitar jenazah hingga jenazah Brigadir Yosua yang masih pakai masker. Tapi pas saya inginkan, kok pakai masker itu berhubungan darah. Di masker itu ada berhubungan darah dan memang tidak ada lubang. Saya lihat ada lubang. Dalam kesaksian lainnya, saksi Anita Amalia, pegawai Bank BNI mengungkap, adanya transfer sebesar 200 juta rupiah dari rekening Novriansya Yosua Huta Barat ke rekening Riki Rizal pada 11 Juli 2022 lewat internet banking. Padahal sebelumnya diketahui, Brigadir Yosua tewas dalam pembunuhan pada 8 Juli 2022. Yang saya serahkan itu rekening koran tanggal 11 Juli dari rekening Riki Rizal ada uang masuk melalui internet banking pemindahan dari 129624-9462 rekening atas nama Novriansya Yosua sebesar 100 juta sebanyak 2 kali di tanggal yang sama. Sidang ini sempat terhenti karena guncangan gempa yang terasa hingga ruang sidang di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Namun Majelis Hakim gak melakukan skorsing dan kembali melanjutkan sidang yang sempat tertunda setelah gempa meredah. Kejanggalan demi kejanggalan terus disuarakan. Semoga ini bisa terus membuka jalan menuju keadilan atas kasus ini. Kamu yang di sekitaran Jakarta juga ngerasain gempa kemarin? Ya, gempa berkekuatan magnitudo 5,6 yang terjadi di Cianjur dan wilayah sekitarnya itu mengakibatkan ratusan korban jiwa meninggal dan ribuan warga jadi pengungsi. Per 21 November 2022 pukul 20.00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cianjur mencatat 162 orang meninggal dunia dan 326 orang lainnya mengalami luka-luka imbas gempa yang terjadi kemarin. Setidaknya korban tewas terdiri dari 40 anak-anak, sisanya orang dewasa. Rata-rata korban meninggal tertimpa bangunan yang ambruk. Sementara korban luka-luka rata-rata mengalami luka di bagian kepala hingga tangan. Gak sedikit korban merupakan anak-anak. Juga dilaporkan, masih ada 25 warga yang masih tertimbun reruntuhan bangunan di Desa Cijedil, Kecamatan Cugeneng, Kabupaten Cianjur. Seluruh korban gempa terpaksa dirawat di halaman RSUD Cianjur karena jumlah korban yang gak tertampung di IGD. Imbas gempa, para pasien juga berhamburan keluar untuk dievakuasi di halaman RSUD Cianjur. Selain itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat ribuan bangunan mengalami kerusakan sedang hingga berat. Total ada 2.272 rumah rusak, 1 pesantren rusak berat, 4 gedung pemerintahan rusak, dan 1 rumah sakit umum daerah Cianjur rusak ringan. Gempa juga merusak infrastruktur jalan. Jalur Cipanas menuju Cianjur terputus akibat longsor. Gempa bumi ini pun turut dirasakan di sejumlah daerah di Jabodetabek. Di Jakarta, goncangan gempa selama beberapa detik bikin karyawan di gedung perkantoran berhamburan keluar untuk mengevakuasi diri. Di Jawa Barat, goncangan keras terasa mulai dari Bandung, Bogor, Sukabumi, hingga Sumedang. Pasca gempa, BMKG menyebut gempa itu tak berpotensi tsunami. Meski begitu, gempa susulan terus terjadi di Cianjur. Atas hal itu, BMKG mewanti-wanti masyarakat kudu waspada akan potensi gempa susulan. FYI, gempa kemarin itu terjadi pukul 13.21 waktu Indonesia Barat. Kalau menurut BMKG, gempanya berkekuatan magnitudo 5,6 atau magnitudo 5,4 menurut data yang direkam Badan Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS. Pusat gempa berada di darat, tepatnya di wilayah Sukalarang, Sukabumi, Cianjur, Jawa Barat. Dengan kedalaman pusat gempa sekitar 10 km. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati bilang, gempa tersebut imbas pergerakan Cesar Cimandiri yang bergerak kembali. Merespons gempa yang terjadi, Gubernur Jabari Tuan Kamil mengingatkan gempa susulan dan menyampaikan status siaga satu bencana. Hingga malam pukul 21.00, sejumlah warga masih mengungsi di wilayah yang aman. BNPB mencatat ada 5.389 jiwa mengungsi di beberapa titik. BNPB juga akan membangun 47 tenda darurat bagi warga Cianjur yang terdampak gempa. Duka mendalam untuk para korban gempa Cianjur. Pun bagi korban luka-luka, semoga segera pulih ya. Tetap hati-hati, waspada, dan stay safe semuanya. Menteri Dalam Negeri Jepang, Minoru Terada mengundurkan diri. Usai terlibat skandal pendanaan. Ia pun jadi menteri ketika Jepang yang mengundurkan diri dalam sebulan terakhir. Hmm, ada apa ya? Minoru Terada mengundurkan diri setelah diduga terlibat skandal pendanaan pada Minggu 20 November 2022. Terada yang bertugas mengawasi urusan terkait pemilu dan industri komunikasi dituduh telah menyalahgunakan dana politik. Majalah Syukan Bunsyun melaporkan, Terada membayar sekitar 40.000 yen kepada 6 anggota majelis lokal di daerah pemilihannya di prefektur Hiroshima. Ini karena mereka dianggap telah mendukung kampanye pemilihannya pada Oktober tahun lalu. Pembawaran semacam ini dilarang oleh Undang-Undang Pemilihan Jabatan Publik di Jepang. Menghadapi situasi ini, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida langsung mengambil langkah cepat dengan menunjuk mantan Menteri Luar Negeri Takeaki Matsumoto untuk menggantikan Terada Senin 21 November 2022. Kemunduran Terada menambah daftar Menteri Yang Hengkang dalam sebulan terakhir di Kabinet Fumio Kishida. Sebelumnya, ada Menteri Resitalisasi Ekonomi Daishiro Yamagiwa yang mengundurkan diri karena hubungannya dengan gereja unifikasi pada 24 Oktober 2022. Gereja ini sendiri dianggap sebagai problem sosial di Jepang sejak 1980-an. Salah satunya karena gereja menuntut pengikutnya membeli barang-barang keagamaan dengan mahal dan memaksa pernikahan dengan orang yang dipilih gereja. Gereja ini juga menjadi sorotan dan dikaitkan dengan kematian eks Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Tetsuya Yamagami, pelaku pembunuhan, mengaku gereja unifikasi membuat ibunya punya masalah keuangan. Ini jadi alasan melakukan pembunuhan. Kemudian, Menteri Kehakiman Yasuhiro Hanashi yang mundur pada 11 November 2022 karena komentar yang dianggap meremehkan tanggung jawab pekerjaannya. Mundurnya tiga menteri karena sejumlah kasus bikin kepercayaan terhadap kepemimpinan Kishida pun turun. Apalagi, dua dari tiga menteri itu adalah anggota faksi Kishida, yakni Partai Demokrat Liberal. Per 19 November 2022, jajak pendapat menemukan hanya 30,5 persen responden yang masih mendukung Kishida. Angka ini turun 2,6 poin dari survei sebelumnya yang dilakukan pada Oktober. Tak hanya itu, Kishida juga mendapat kecaman dari berbagai pihak, diantaranya dari kelompok oposisi Partai Konstitusional Demokrat, Kenta Izumi. Kenta Izumi mempertanyakan ketegasan dan kemampuan Perdana Menteri Fumio Kishida dalam memimpin Jepang. Menghadapi situasi krisis ini, Kishida mengakui jika ia punya tanggung jawab yang berat, termasuk perihal mengamankan kepercayaan publik. Ia berjanji akan memeriksa orang-orang terdekatnya. Fumio Kishida pun diprediksi bakal melakukan perombakan kabinet pada akhir tahun ini untuk kembali menopang dukungan publik. Kalau di sana, pejabat yang terlibat kasus saat-saat-saat langsung mundur, ya beda sama yang di... Minggu 20 November 2022, Turki meluncurkan serangan udara mematikan ke wilayah Syria dan Irak. Katanya, ini merupakan respons dari penyerangan yang sebelumnya terjadi di Istanbul. Serangan yang dijuluki Operasi Klaus Word ini menghantam pangkalan kurdi dan unit perlindungan rakyat Syria. Otoritas Turki mengklaim ada 89 target yang berhasil dihancurkan, termasuk tempat perlindungan, terowongan, dan depot amunisi. Observatorium Syria untuk hak asasi manusia yang berbasis di Inggris, sebuah pemantau perang oposisi melaporkan bahwa serangan itu dilakukan sebanyak 25 kali di sekitar wilayah Aleppo, Raqqa, dan Hasakah. Ia menewaskan setidaknya 12 orang, termasuk tentara Syria dan 32 militan PKK yang ada di Irak. Adapun serangan ini diklaim otoritas Turki lewat Menteri Pertahanannya, Hulusi Akar, sebagai balasan atas pengeboman di pusat kota Istanbul pada pekan sebelumnya, yakni 13 November 2022. Pengeboman tersebut menewaskan 6 orang dan melukai setidaknya 81 orang. Ini disinyalir dilakukan oleh kelompok Kurdi. Lantaran, temuan otoritas Turkiye mendapati orang yang diduga memasang bom ialah wanita Suriya bernama Ahlam Al-Basir. Ia diketahui punya hubungan dengan Partai Pekerja Kurdistan atau PKK dan berafiliasi dengan unit pertahanan rakyat. Sementara itu, otoritas Kurdi di timur laut Suriya bilang mereka akan segera membalas penyerangan ini. Namun untuk sekarang, komandan pasukan demokratik Suriya, Mazlum Abdi, mengimbau agar masyarakat tetap di rumah dan mematuhi instruksi pasukan keamanan. Sebab jika penyerangan balasan dilakukan, ini bisa memantik perang dan memengaruhi lebih banyak pihak. Tapi nih, kabar terbaru justru mendapati sejumlah roket ditembakkan dari Suriya menuju kota perbatasan Turki Karkamis, Senin 21 November 2022 kemarin. Akibat serangan ini, 3 orang dilaporkan tewas dan 6 lainnya terluka. Turki sendiri sudah 3 kali menginvasi Suriya Utara sejak 2016. Ia juga sudah menguasai beberapa wilayah di bagian utara. Awal tahun ini, Erdogan juga sempat mengancam akan melakukan operasi militer lagi di daerah perbatasan. Oh no, perang lagi, perang lagi. Konflik Rusia-Ukraina aja belum kelar, ini udah mau ada perang baru lagi. American Music Awards 2022 sudah berlangsung dengan meriah. Jawara tahun ini sukses memboyong 6 piala sekaligus. Siapakah dia? Taylor Swift kembali mendominasi ajang penghargaan American Music Awards yang digelar di Teater Microsoft Los Angeles minggu 20 November 2022. Total ada 6 trofi yang dibawa pulang Swift termasuk trofi penghargaan utama Artist of the Year. Enam kemenangan ini diperoleh dari 6 nominasi yang diterimanya, yakni artis pop wanita terfavorit, album pop terfavorit, video musik terfavorit, artis country wanita terfavorit, dan album country terfavorit. Ini sekaligus mengkokohkan Swift sebagai artis dengan penghargaan terbanyak dalam sejarah ama yakni dengan 40 kemenangan sepanjang karirnya. Swift pun menyampaikan terima kasihnya kepada para penggemar atas capaian ini. Sebab belakangan ini Taylor Swift merilis karya yang lebih banyak dari yang ia kerjakan dalam satu dekade sebelumnya. Karyanya pun tetap disambut baik oleh para fans. You know, in the past few years, I have released more music than I did in the entire decade preceding that. And I really feel like that's down to the fact that you, the fans, made it clear that you wanted to hear lots of music that I would make. You encouraged me. I cannot express how unbelievable it is to me that I still get to do this and that you still care. So, thank you underlined with 13 exclamation points. Selain Swift, ada BTS yang juga cetak prestasi nih. Grup asal Korea Selatan ini menang kategori duopop atau grup favorit. Ini menjadikan mereka artis pertama dalam sejarah ama yang bisa memenangkan penghargaan kategori ini 4 kali berturut-turut. Gak cuma itu, boy group yang beranggotakan 7 orang ini juga jadi yang pertama memenangkan penghargaan untuk kategori artis k-pop favorit yang baru dinominasikan tahun ini. Sementara itu, nasib kurang baik datang kepada penyanyi Adele. Dalam gelaran ama tahun ini, Adele belum berhasil memenangkan satu nominasi pun. Di sisi lain, ada Lionel Richie, pemenang ama 17 kali yang dianugerahi Aikon Awards atas kontribusi karirnya di industri musik. Kemudian, ada Elton John, yang membawa pulang kemenangan ama pertamanya sejak 1988 berkat kolaborasi terbaik dengan Dua Lipa. Ia juga jadi artis yang paling lama dikenal dalam sejarah acara tersebut sejak pertama kali dinominasikan pada 1974. Ama tahun ini sendiri dimeriahkan oleh para bintang seperti Pink, Lil Baby, Bebe Reksa, Carrie Underwood, dan Imagine Dragons. Wah, congratulations buat para pemenang, bangga banget deh. Masih muda-muda, tapi prestasinya gak main-main. Semoga bisa terus semangat berkarya ya. Sekian dulu sarapan informasi bareng narasi pagi. Seperti biasa, besok narasi pagi akan kembali hadir pukul 8 waktu Indonesia Barat live di Instagram Narasi Newsroom dan Matanah Jawa. Sehat-sehat, semangat, sampai jumpa!